Satusan warga terlihat antri pada stand pasar murah yang digelar Pemko Banjermasin bersama Poresa Banjermasin di halaman Balai Kota Selasa Siang. Mereka rela antri sejak pagi hari demi mendapat sembako dengan harga yang cukup murah. Guna menekan angka inflasi jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah memberikan subsidi Rp25.000 pada setiap paketnya dari Rp71.000 menjadi Rp46.000. Pasalnya jelang Natal nanti, harga bahan pokok diprediksi akan meningkat. Hari ini kita melaksanakan pasar murah berkolaborasi dengan Poresa Banjermasin. Kita menyiapkan sekitar Rp1.500 paket sembako, yang mana dalam kota paket sembako itu ada 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng. Untuk harganya sendiri, kalau untuk menurut harga paketnya, kita menurut harga paketnya, namun karena disuksuri Rp25.000, jadi harga yang akan memaksanakan sekitar Rp26.000 saja. Ini apakah sebagai bentuk upaya menekan harga ini, Pak Jelang Natal, kan naik, maunya serupa naik? Ini salah satu cara yang dilakukan oleh Poresa Banjermasin, lalu seperti ini, di dalam harga menekan angka inflasi di Poresa Banjermasin, maksudnya hal beras juga, dan juga menyiapkan, dan juga gula pasir dan 5 liter minyak goreng. Ini memang diprediksi akan naik apa, kalau Natal ini, Pak? Memang kebiasaan kalau untuk Nataru itu, menyerang Nataru, biasanya memang ada kenaikan harga, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan pasar murah ini, apalagi kebiasaan kita masih menyenangkan sekitar 17 kali kegiatan pasar murah, mudah-mudahan bisa menekan harga dari komunitas tersebut. Jadi ini dari mana, Jel? Pada Desember ini, Disperdaging akan menggelar 17 kali pasar murah hingga menjelang Natal. dan Tahun Banu Nanti.